Halo guys kembali lagi dari Tutianta e-Growing kita akan membelajar atau desa inventor untuk latihan bagian pemula teknik mesin di sini ada banyak banget yang nanya bagian cara membuat pelep mobil atau besedarannya pegangnya kita langsung sebagai contoh aja di sini kita tidak menggunakan contoh jadi contoh gambar maksudnya ya kita sebagai pilih aja di sini kita langsung gunakan line ini udah milimeter ya guys ya udah milimeter terus kita gunakan seperti ini kita kita klik dulu langsung klik di sini kalian baru tinggal kita ke atasnya baru ke sini seperti ini ininya eh seperti ini aja deh Nah kalau udah seperti ini ininya kan gedean ya guys ya gedean nanti kita akan potong atau kita buat dulu terus kita panjang aja ke sini berapa nanti kita bikin ukurannya kita ukuran dulu disini kita kasih disini 50 ntar disini kita kasih 25 disini kita kasih coba 55 seperti ini guys ya enggak enggak monokan tapi ke samping tinggal kita hapus dulu aja kita bikin lagi Nah kita buat satu lu yang kemiringan ya tadi kan kepanjangan kita sesuaiin aja ya Nah seperti ini aja kita sesuaiin di sini kita akan ukur dulu disini kita ukurnya disini kasih 7 Oke ininya ininya terlalu miring ya kalau apa radiusnya coba klik sini soalnya tidak ada gambar contohnya guys ya jadi malumin aja nah seperti ini terus kita buat lagi ini buatkan lengkungan ke sini seatas ke atas Oke tinggal kita buat ukurannya disini 25-25 kita kasih sekitar 30-30 terus baru tinggal kita milor kita gunakan dulu disini lain baru tinggal kita gunakan milor baru disininya klik dulu ya baru ke milor lain kesini baru plan dan selesai ini nah seperti ini jadinya seperti ini terus kalau udah seperti ini tinggal kita hapus dulu deh objek ini nggak bisa di hapus nah seperti ini guys ya baru tinggal kita double gunakan plan kita block nah ininya kok enggak ke bawah ya guys ya ini kita hapus dulu deh terus Oke kita hapus dulu baru tinggal kita gunakan yang double atau ke atas kita ke atas kita ke atas nah seperti ini baru tinggal kita gunakan yang bagian ininya disini sesuaiin aja ya guys ya ukurannya sesuaiin aja saya tidak ada contohnya yang ini memang kadang ribet kita gunakan lagi kita gunakan disini disini kita seperti ini ya guys ya kita seperti ini terus tinggal kita lainnya terus tinggal kita akan ukur disini kita kasih berapa kita berapa ya ya di sini ya kita kasih sekitar eh delapan nih delapan mesinnya kita kasih 10 10 10 10 18 18 18 disini kalau udah seperti ini apalagi guys tinggal kita mainnya bagian disini kita klik bagian ini kita kesini kita lengkungin ya guys ya lengkungin yang seperti ini atau mau ke bawah mau keluar kalau keluar pasti diubah dulu lagi ya guys ya ini nyapus dulu coba bagusnya keluar apa kedalam ini buat pelaknya guys ya kalau keluar seperti ini guys coba bagus nih coba bagusnya apa nih ini juga kita klik disini ini keluar ya guys ya untuknya ini masuk disini nah seperti ini jadinya nah kalau udah seperti ini ini kan 10 dalapan disininya kelihan ini kan nggak ya ini kan jadi 20 putaran ini 18 oke lah guys tinggal kita hapus disininya nih yang bagian ininya kita hapus disininya jaraknya berapa 50 ya guys ya 50 kalau diputar ini jadi 100 oke tinggal kita hapus dulu bagian bikin trim disininya hapus bisa dihapus ya oh kira nggak bisa dihapus guys ini nggak biasa dihapus nggak ada ukuran kita hapus dulu ukurannya kita lihat dulu baru tinggal kita trim yang begini nah seperti ini kalau nggak bisa dihapus terus apalagi guys kalau udah seperti ini ininya kan ada lengkungan ini nih kita atau kita gunakan radius bisa nggak nggak bisa nanti kalau udah 3 dimensi aja kita udah selesai tinggal kita finish ininya nggak bisa lupa ininya belum kita balikin lagi aja ini itunya belum yang bagian ininya guys lupa sorry lupa yang ininya belum yang bagian ininya nih nah udah selesai ini ke atasnya ininya udah belum ya ke hapus deh oke terus apalagi disini ini udah udah selesai guys ya baru finish lagi di sini kita gunakan problem yang ini kita klik coba seperti ini guys ya tuh kalau ini kan udah rada eh ibaratnya udah ada di blok ya guys kita gunakan yang bagian klik disini tunggu nah udah jadi baru klik ini baru kita klik dulu objek ininya nggak bisa diklik tuh guys ya jadi yang kliknya yang begini kita seperti ini terus kita ini nya kita gunakan dulu yang bagian disini disininya itu 35 tadi itu ukurannya kita ukur dulu disini 100 pas hilang yang ini ya guys ya nggak apa-apa disini kita kasih 100 Oke terus nah dua-duanya ngilang satu dulu deh kalau dua-duanya hilang ininya kita ukur dulu disininya kita kasih 45 45 45 35 nih 45 aku bareng ya aku bareng ya guys ya kita satu-satu dulu kalau takutnya bareng-bareng disini kasih 45 45 oke terus kita gunakan lagi lingkaran disini disini kita kasih 100 oke nah disini kan udah hilang ya guys ya yang bagian disini udah hilang tinggal kita gunakan gunakan disini line nah udah nemukan guys ya kita gunakan seperti ini oke disininya udah muncul gitu seperti ini nih soalnya ini kelihatan nih nggak masalah nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita gunakan line dulu untuk disini kita akan dimilorin yang barusan kita pelaknya sesuaiin aja ya guys ya biar lebih soalnya nggak ada gambar contohnya juga tinggal kita gunakan milor disini kita gunakan milor klik dulu objek ininya baru ke milor lainnya atau yang ini kita blend atau selesai nah ini udah ada kita tarik gak tahu ini sesuai seperti apa nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita perbanyakin kita hapus dulu ini kita nah ini kan udah ada nih ya udah hasil ketemu hasilnya tinggal kita gunakan perbanyakan tinggal kita klik objek ininya kita disini kita gunakan pas tengah-tengah klik objek oke kalau udah empat seperti ini tinggal kita potong coba bisa enggak kita potong yang bagian tidak diperlukan ya kalau nanti salah lagi yang memotongnya guys kayaknya salah di motongnya guys jadi potong yang bagian ini yang dipotong bis yang ini potong yang ini potong siang ini potong juga nah kalau udah seperti ini kita baru finish lalu tinggal Nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita gunakan bagian yang bagian ini potong bis yang bagian ini kita ke bawah dulu kita yang bagian ini dua klik baru kita tanggal kita klik ini nah seperti ini tinggal kita oke nah tampil akan seperti ini jelek ya guys ya ininya saya nggak tahu kayak gimana gambar ini pelaknya kayak gini terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal kita ininya kita baru hias kita gunakan radius atau ini pen kita disini kita kasih dua coba kedua gedean kekecilan kita kasih disini lima oke baru yang ininya kita kasih lagi disini kita kasih satu yang bagian bawahnya oke oke di sini kita klik dulu objeknya oke di sini kita kasih dulu ikaran atau link ke atas sebagai contoh disini kita kasih berapa ya 25 deh kita kasih disini ukuran 25 25 oke baru tinggal kita gunakan ininya buat bautnya guys ya jangan gede-gede jangan gede-gede kita kasih ukuran disini sekitar lima aja atau 10 kardiameter terus kita berbanyak berbanyaknya caranya tinggal kita hilangin dulu yang bagian dari sininya yang contohnya kita delete baru kita berbanyak yang bagian ini kita klik kita klipas ngambil di tengah-tengah yang ini kita kasih berapa 6 aja lah kalau udah seperti ini kita finish baru tinggal kita gunakan yang ini bagian yang ini kita klik objek ininya kita oke kita silakan seperti ini guys ya terus tinggal kita gunakan yang bagian ininya lednya dari itu lingkarannya ini berapa ya guys ya saya lupa kan kalau lingkarannya 35 ini 18 ya di sini coba ininya coba kita kasih dulu deh ininya nggak usah gede-gede kita tinggal tiga kayak jelek kelihatan nah seperti ini terus apa lagi guys kalau udah seperti ini coba kita lihat dulu ininya berapa ya ininya ini lingkarannya eh lupa lagi coba kita lihat dulu deh itunya berapa sih lingkarannya 8 kalau 8 di teman itu ini ini kan bisa dilihat nih ukuran yang tadi itu ya guys ya takutnya lupa di sini kita di sini kita akan lihat dulu di sini kan ada 8 ada 8 kan tambah 8 lagi kan 16 jadi disini totalnya 16 ya guys ya 16 jadi kita akan diputerin ke sini di sini tinggal kita klik objeknya disini yang bagian ini kita ngambil tengah-tengah disini kita ngambil tengah-tengah disini tadi itu udah 8 ya guys ya 18 disini kita akan kasih 5 kita kasih disini 15 eh tadi itu udah penting kalau kita mendapatkan itu eh 16 ya guys ya 16 jangan 14 atau 12 baru tinggal kita finish baru gunakan yang begini klik objek ininya kita balikin ke atas kita kasih yang semuanya guys 10 coba kecilan gak sih ini coba kita kasih 30 terlobong gak ini terlobong lagi terlobong lagi kita gunakan objek coba this lobong kita kasih coba kita unerin aja disini nih nah oke begini nih kalau gak ada pakai ukuran guys ada ribet nah seperti ini guys ya disininya kita gunakan radius juga bagian dalamnya kita kasih disini 2 oke baru disininya juga kita kasih yang ini nih kita kasih dulu bagian ini dulu kita kasih 2 yang ini juga kasih yish sorry yang itunya beda guys ya yang ini dulu kita kasih oke terus yang ininya kita kasih sekitar 5 kita silahkan seperti ini guys ya kelihatan udah seperti ini terus ininya gak usah ini kan tinggal masuk ya disininya gak usah pakai derat soalnya ini kan globong deratnya nanti di mobil atau di deket kapas kopling apa gimana saya gak tau ya lupa nah kalau udah seperti ini ini kan udah selesai ini biar lebih bagus lagi tinggal kita kasih warna kita kasih warna disini ush yang bagian ini kita ini close dulu kita gunakan yang bagian mana nih kita disini kita gunakan bagian ammonium nah seperti ini hasilnya guys ya sebagai contoh hasilnya seperti ini terus nah seperti itu aja guys ya cara latihan untuk kartu-kartodes ke inventor kalau ada kesalahan mau maaf jangan lupa subscribe dan like semoga memfaat video tutorialnya sampai jumpa kembali guys kemudian